Intro Nah hari ini Kak Mon akan menyampaikan tema atau judul yang berbunyi tentang winning people Katakan winning people Kalau tema dalam minggu ini adalah tentang connect atau terhubung Dan judul siang hari ini berbicara tentang winning people atau artinya memenangkan orang Nah kita akan belajar bersama-sama kenapa sih kita mau belajar tentang winning people Kenapa kita, saya baru pertama kali kok tiba-tiba saya harus belajar tentang winning people atau memenangkan orang Nah kalau teman-teman baru pertama kali hadir di GMS ya Kita di dalam bulan September dan di dalam bulan Oktober itu sedang melakukan kegerakan Yang namanya CGFan Namanya apa? CGFan CG Itu singkatan dari connect group Dan di dalam bulan September dan Oktober ini kita akan bergerak bersama-sama di dalam CGFan Jadi connect group yang kita sama-sama Siapa yang sudah terlibat di dalam CGFan atau diajak temannya Ada? Coba angkat tangan tinggi-tinggi dong Yang pernah merasakan diajak temannya ikut CGFan Oke Nah sebelum Kak Mona melanjut Kak Mona rindu untuk bertanya sama kalian Siapa yang tadi diajak oleh temannya ke CGFan angkat tangan? Yang diajak temannya ke CGFan? Atau mengajak temannya ke CGFan angkat tangannya? Angkat tangannya jangan ragu-ragu Oke Nah coba dong satu orang disini ya Kak Mon minta Satu orang Kak Mon tunjuk aja Ya Devina boleh maju ke depan Ya Devina maju ke depan Sini ya Nah Devina Mari maju ke depan Atas sini Nah Devina pertama kali ke GMS Itu diajak Atau kamu Apa yang kamu Kok kamu bisa ada di GMS? Itu pertanyaannya ya Kemarin kesaksian Coba bisa diceritakan Kok bisa ada di GMS? Kenapa? Awalnya Jadi dulu saat itu Saya sebelum datang kesini Saya sudah digembalakan sama gereja sebelumnya Dan saat itu Gereja sebelumnya yang remaja tidak jalan Jadi saya tidak memiliki aktivitas apapun Disitu Dan saat itu Saya lagi di masa terpuruk-terpuruknya Dimana saya tuh melenceng dan tidak kenal Tuhan Bahkan saya tuh Melakukan apa saja tuh Saya lupa ada Tuhan Jadi saya selalu mengandalkan diri sendiri Jadi kalau saya gagal Saya mental breakdown banget gitu Sampai Sampai ya Sampai Bener-bener Sakit hati gitu lah intinya Terus Saya Mulai nih masuk SMP ya Saya Saat itu saya masih SD Saya udah lupa sama Tuhan saat itu Itu fatal ya Terus Pas SMP Saya Mulai kayak Bisa Mengerti ya gimana Caranya Bersikap Karena dulu ketika SD Saya sangat pendiam Dan saya tidak punya teman siapapun gitu Terus Saya sangat penyendiri Dan saya tuh Tidak friendly lah ke orang ya Kesannya Padahal saya sebenarnya pingin punya teman Lalu saat kelas 7 Saya bertemu dengan seseorang Dan Itu Dia menjadi sahabat saya hingga sekarang Dan Dia telah Memberitahu saya Meskipun beda agama ya Beda agama Tetapi dia Mengajarkan saya Bagaimana cara bersikap Seperti Pertamanya disuruh senyum Terus Jadi Yang pertama kali ngajak nih Setelah itu Saya Naik kelas Dan ketemu Dengan satu orang lagi Yaitu Angeline Dan Angeline ini Awal-awal Kelihatan malu Saya dekatin Gitu kan Terus Eh lama-kelamaan nyambung Terus Sudah dekat Setelah itu Angeline tiba-tiba Suka Ngajain Kayak Eh mau gak Ke gereja Dulu awal-awal Yang pas Natalan Gitu Terus pertama Eh seru juga Gitu Setelah itu Saya mulai Bingung Karena saya selalu mental breakdown terus Jadi saya butuh seseorang Dan Ternyata Saya mencari Jelin Tapi sebenarnya Yang saya cari itu Bukan Hanya Jelin Tetapi juga Tuhan Gitu Jadi saya Inisiatif Untuk Pertama datang ke Gereja Saat itu Lalu saya langsung Dimasukkan ke CG Terus di CG kamu gimana sekarang? Dan di CG saya benar-benar Sudah Bertumbuh Oke Tepulangan buat Jessica Devina ya Thank you Devina Silahkan duduk ya Untuk memulai ya Jadi tadi Devina menceritakan Kemarin dia bercerita bahwa Dia tadinya gak punya teman Bahkan Teman-temannya mungkin Nganggap dia itu jutek Gitu ya Awalnya Tetapi Ketika dia Join CG Ketika dia Ikut Ke gereja Dia mulai berubah Ada perubahan di dalam hidupnya Amen Nah Kita akan belajar disini Kenapa sih Kok kita di dalam momen CG fun ini Apa sih itu CG fun Nah kamu akan jelaskan next slide Apa itu CG fun Nah saat ini kita sudah dalam berjalan dalam kegerakan CG fun Dan CG fun ini adalah sebuah kelompok penjangkauan Yang melakukan kegiatan bersama secara sengaja Dengan tujuan menjangkau orang-orang yang masih terhilang Sampai mendengar injil Menerima Yesus Dibaptis dan menjadi bagian dalam keluarga rohani Ya Jadi CG fun itu apa CG fun itu adalah sebuah kelompok Yang menjangkau Katakan yes Ya Jadi di dalam gereja ini Kita itu ada kelompok sel Atau ada CG Dimana CG itu dalam bulan ini Kita itu sedang Dalam momen menjangkau Menjangkau siapa sih Orang yang terhilang Yang tadinya teman kita itu mungkin sudah jarang ibadah Yang tadinya teman kita itu sudah Yang tadinya teman kita mungkin butuh Tuhan Dan ketika ada kita Yang menjangkau teman kita Dan akhirnya teman kita diselamatkan Ya Sampai disini mengerti Ya jadi Momen CG fun dalam bulan ini kita itu adalah Untuk menjangkau orang Ya Next slide Nah kita akan baca Alkitab Di dalam Matius 28 Ayat 19 sampai ke 20 Mari kita Baca bersama-sama Ada di depan Siap ya Satu Dua Tiga Ya Dan Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu Yang telah Kuperintahkan kepadamu Dan ketahui lah Aku menyertai kamu Senantiasa Sampai kepada Akhir Jaman Ya Kenapa Kita ada di dalam Momen CG fun Karena ayat ini Tuhan itu Memerintahkan kita Supaya kita ini Menjadikan semua Bangsa itu Muridnya siapa Muridnya Tuhan Menjadikan teman-temanmu Atau siapapun yang kamu kenal Itu Supaya dia ikut Tuhan Mengenal Tuhan Atau bahkan dia juga Sampai dimuridkan Sampai dibaptis Orang-orang itu Sampai mengenal Tuhan Amen Nah Jadi momen CG fun Membuat kita belajar Untuk menjangkau Dan menginjili Katakan menjangkau Dan menginjili Uh kok seram ya Menginjili Aduh aku gak tau itu Apa itu menginjili Nah di dalam CG fun Yang kita lakukan bersama-sama Dalam bulan ini Kita itu dapat melakukan penginjilan Dimana saja teman-teman Jadi penginjilan itu Tidak hanya Di depan mimbar sini Atau dilakukan sama pendeta Tapi penginjilan itu Dapat dilakukan oleh semua kita Katakan semua kita Ya Semua orang bisa menginjili Dan kita mau Belajar bahwa Penginjilan itu adalah Penginjilan yang fun Amen Nah Lewat CG fun Kita dapat melakukan penginjilan Dimana saja Dalam bentuk CG in atau CG out Di rumah Di cafe Atau tempat umum Dan sebagainya Karena fokusnya Bukan di acara Tetapi di tujuannya Adalah apa Menjangkau Orang yang terhilang Untuk Mendengarkan injil Jadi Kamu lihat tuh Beberapa CG ya Semangat Semangat untuk apa Melakukan CG fun Karena ada tujuannya Ada orang-orang yang Diajak untuk Mendengarkan firman Ada orang-orang yang Diajak Untuk mengenal Tuhan Kalau bayangkan Kayak Devina tadi Gak ada yang ngajak Sama sekali Ikut ibadah Ikut CG Apa yang terjadi Sama Devina Pasti dia akan Hidup sendiri Betul Dan baru-baru saja Kamu mendengar Berita bahwa Ada Anak remaja Usia 17 tahun Di rumahnya sendiri Gantung diri Kita gak pernah tahu Masalah orang Atau kita gak pernah tahu Apa yang dialami Anak-anak remaja Masa kini Tapi Kak Mural rindu Dari kalian semua AOG Magelang Hidup kalian itu Akan mempengaruhi Hidup orang lain Amin Hidup kalian itu Menjadi Perpanjangan Tangan Tuhan Di dalam hidup orang lain Kak Tapi kan aku masih kecil Aku masih SMP lah Aduh Aku gak bisa menginjil No Hari ini Kalau kita mau Asalkan kita mau Pasti kita bisa melakukannya Amin Ya Kita akan masuk lebih lagi Kita akan baca Firman di dalam Kisah para Rasul 2 Ayat 46 Sampai 47 Next slide Ya Kita akan baca bersama-sama Satu Dua Tiga Ya 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 Amin Ketika kita melakukan CGFan Dengan bertekun Dan bersehati Di Di setiap Minggu yang kita lakukan Percayalah Tuhan akan kirimkan Orang-orang yang butuh Tuhan Amin Asal kita melakukannya Dengan tekun Dan bersehati Ya Antara CGL Dan Anggotanya Sama-sama Bertekun dan bersehati Maka Tuhan akan Tambah-tambahkan Di dalam CG kalian Orang-orang yang butuh Tuhan Ya Jadi bukan hanya Oh supaya banyak Tidak Tapi tujuannya itu loh Ada orang yang dimenangkan Ya Tadinya Di CG hanya Justin Tiba-tiba Ada Ken Gitu ya Terus tiba-tiba ada Devin Ada Siapa lagi Brian Kemudian Kemudian muncul Nama demi nama Amin Kita mau sama-sama Mengerjakannya Mengerjakan ini Yang mau katakan Amin Next slide Nah mengapa Kita harus mengerjakan ini Mengapa kita harus Bergerak di dalam Momen CG van ini Karena ada Amanat agung Ya Amanat agung ini Perintah Tuhan Buat kita Anak-anak Tuhan Dan amanat agung ini Harus menjadi Gaya hidup Amin Katakan amanat agung Harus menjadi Gaya hidup Amanat agung ini Harus menjadi Gaya hidup kita Ya Jadi Perbedaannya Kita sama teman-teman Di luar Adalah kita Membawa amanat agung itu Amanat agung itu Apa sih Amanat agung itu Menginjili Amanat agung itu Membawa orang Kepada Tuhan Itu adalah amanat agung Ya Dan penginjilan Adalah sesuatu yang Fun Bukan yang mengerikan Yang susah Enggak Tapi yang fun Karena dapat dilakukan Oleh semua orang Dengan cara yang mudah Dan bersama-sama Dengan teman-teman CG Tidak hanya CGL Atau orang yang lama di CG Tetapi semua kita Dapat melakukan Penginjilan Dengan fun Tujuannya Membawa orang Untuk Mengenal Tuhan Tuhan di dalam Konek group kita Di dalam konek group Ada press and worship Di dalam konek group Ada firman Tuhan Yang disampaikan Di dalam konek group Ada sharing Yang kita Sampaikan Satu sama lain Sehingga semua Anggota CG Itu dikuatkan Ya Nah kita akan melihat How-nya sekarang How Sekarang bagaimana Cara kita Menjangkau Orang-orang tersebut Ya Nah Kak Mon ada alat Disini Sebentar Oke Gelas ini Dan air ini Adalah gambaran Dari pergaulan kita Ya Kita pasti bergaul ya Iya kan Kita bergaul Pasti Bergaul di rumah Tetangga Menajak kampus Teman kelas Dan lain-lain Dan Telur ini Adalah gambaran Dari orang Yang akan Kita ajak Ya Orang yang akan Kita ajak Ini adalah pergaulan kita Dan ini ada orang yang Akan kita ajak Untuk berteman Nah Kita taruh dulu ya Oke Nah Garam ini Ini garam Ini adalah kita Ya Benar ya Anak-anak Tuhan itu Adalah Garam Berarti Ada pengaruh Di dalamnya Nah Ketika teman kita Ini yang kita Mau ajak Kalian pernah gak sih Ngajakin orang itu Sulit Pernah kan Sulit Diajakin Kerjasama Sulit Diajakin Untuk berteman Susah Ya Diajakin Untuk ibadah Susah Dan lain-lain Nah Seperti ini gambarannya Nah Gambaran kita adalah Garam ini Ini dia Teman kita yang kita Mau ajak Nah Setiap kita Pasti terlibat Di dalam sebuah Pergaulan Ya Dan seringkali Di dalam pergaulan Kita akan menemukan Orang-orang yang Sulit sekali Diajak Berteman Ya Lihat Teman kita ini Sulit Diajak Berteman Ya udah Dia Tetap Di tempatnya Ya Nah kita akan Lihat nih Kalau kita ini Ada air Kemudian diisi Garam Apa yang terjadi Hah Hilang Apa yang terjadi Telurnya Jadi telur asin Apa yang terjadi Apa yang terjadi Nah yang terjadi Adalah Telur ini Tidak ada Di Bawah Atau tidak ada Di dasar Tapi dia itu Mengapung Kalau kita tambah lagi Garamnya Kita terus ajak Dia CG Kita terus ajak Dia ke gereja Makin lama Makin Apa dia Makin ke A Ke atas Makin ke permukaan Ya nih Kamu aja tadi Buat ini sampai kaget Duh Mana air garam Bisa naik Tidak telurnya gitu kan Sama dengan Seperti kita Mengajak orang Awalnya mungkin Sulit Kita taruh lagi Awalnya sulit Ayo ikut CG Tidak mau Tidak bergerak Ke gereja juga Tidak mau Tapi ketika Ada kita Sebagai garam Yang mempengaruhi Teman kita Orang itu Akan Naik sampai ke permukaan Ada perubahan Di dalam hidupnya Amin Ya Sebagai anak Tuhan Kalau kita mungkin Ketemu sama teman Yang sulit Kita harusnya Tidak menjauhi Orang tersebut Kita tidak menyerah Sama orang tersebut Tapi kita harus Menjadi garam Sehingga orang tadi Ya Akhirnya Muncul ke permukaan Untuk mengenal Tuhan Dia mau Diajak untuk mengenal Tuhan Amin Nah tantangannya Ketika kita Ngajak orang Itu apa sih Kita pernah Ngajak orang Tapi orangnya Terlalu Mungkin Belak-belakan Ngomongnya Ketus Kita mau Berteman Sama orang Tapi orangnya Terlalu cari perhatian Dan orangnya Mungkin sulit Diajak kerjasama Nah kalau kita Ketemu orang-orang Seperti ini Apa respon kita Ah Tidak mau lagi Ketemu sama Orang itu Terlalu caper Ah Tidak mau lagi Temenan sama orang itu Ngomongannya Ketus Ngomongannya Kasar Ah Tidak mau lagi Aku satu kelompok Sama temanku yang itu Karena Orangnya Nyakitin Kalau ngomong Pernah gak kayak gitu Kadang kalau di sekolah Atau di kampus Kita kalau mau kerja Kelompok tuh Rasanya Aduh kok Kelompok lagi sih Nanti ketemu sama orang itu Susah Aku gak bisa Aku gak mau Aku gak mau terima dia Pernah gak kalian kayak gitu Pernah ya Di dalam sebuah kelompok Kita ketemu sama orang-orang Yang sulit Nah kenyataannya Orang yang sulit Dijadikan teman itu Ada banyak sekali Di luar sana Dan mereka akan selalu ada Di dalam pergaulan kita Bahkan sampai kita besar nanti Ya Nah kita tidak bisa selamanya Menghindari Atau tidak mau berteman Dengan mereka Karena orang yang sulit Dijadikan teman Bukan berarti tidak bisa Dijadikan teman Betul Ya Ketika kita bisa menghadapi mereka Maka besar kemungkinan Untuk kita bisa menjadi teman mereka Dengan memenangkan Mereka Hari-hari ini Kalau kalian sedang bergaul Dan kalian merasa sulit Dengan orang lain Jangan kalian Tinggalkan teman kalian Atau Kalian Aduh jauh-jauh lah Atau Dia Kita mau ajak CG Dia nolak Jangan kalian menyerah Amen Nah Kita mau belajar dari Rasul Paulus Rasul Paulus Mengerjakan kita Bagaimana Supaya kita bisa Memenangkan Banyak orang Atau Memenangkan orang-orang Yang sulit Yang pertama Adalah Deal with the difference Ya Catat ini Deal with the difference Artinya Hadapi Perbedaan Katakan Hadapi perbedaan Jadi ketika kalian Ketemu sama orang yang sulit Ya Sulit diajak teman Sulit diajak bergaul Deal with the difference Hadapi perbedaan Gak ada orang yang sama 100% Betul Tidak ada orang yang sama Secara fisik Demikian juga Tidak ada karakter Orang yang sama Kita semua disini Punya perbedaan karakter Satu orang dengan yang lain Dipengaruhi oleh apa Budaya Keluarga Cara pengasuhan orang tua Atau trauma di masa lalu Jadi setiap kita ini berbeda Jadi nanti kalau misalnya kalian Masuk mungkin di CG Aduh aku masih baru Terus kok beda banget ya Belajarlah untuk kalian itu ngerti Atau menghadapi Perbedaan Ya Jadi ketika kalian Ketemu sama orang yang agak sulit Kalian ajak ke gereja Atau ajak ke CG Ingatlah Ada perbedaan memang Tapi kita mau menghadapinya Bersama-sama Amen Ya Ya Ketika kita mungkin ketemu Sama Orang siapapun yang sulit Kita jangan menyerah Katakan jangan menyerah Oke next Kita akan baca satu ayat Di 1 Korintus 9 Ayat 19 sampai 20 Ya kita baca sama-sama ya Apa yang dilakukan oleh Paulus Satu Dua Tiga Ya Sekalipun Bagi orang Bagi orang Ya Paulus disini menjadikan dirinya Sebagai apa Hamba Katakan menjadi hamba Hamba bagi semua orang Artinya apa Itu berarti Paulus mau berteman Dengan semua orang Dengan semua Perbedaan yang dia temui Dengan teman-teman yang berbeda Ya Dia mau menjadikan dirinya Sebagai hamba bagi semua orang Artinya adalah Dia menempatkan orang lain Lebih penting dari dirinya Dengan alasan Supaya Dia bisa memenangkan Sebanyak mungkin orang Lewat injil yang diberitakan Amin Ya Mungkin kalau orang Yang tidak kenal Tuhan Biasanya akan memilih-milih teman Ada disini yang Suka pilih-pilih teman Coba angkat tangan Gak ada ya Ya Kalau orang di luar Tuhan Pasti pilih-pilih teman Tapi anak Tuhan Kita gak milih-milih teman Amin Yang mau katakan amin Kita anak Tuhan Tidak boleh pilih-pilih teman Ya Kita harus bisa menerima semua orang Kita harus bisa bergaul sama orang Amin Ya Nah Kenapa sih Tidak boleh pilih-pilih teman Supaya lebih banyak orang Yang bisa kita berkati Lewat hidup kita Jangan pilih-pilih teman Aku cuma pilih Aku mau berteman sama Reva aja Jangan Orang lain juga butuh Hidup kita Supaya hidup mereka juga diberkati Orang lain butuh Gloria Supaya orang Yang temanmu itu Hidupnya bisa diubahkan Orang lain butuh Ken Orang lain butuh Yusuf Butuh Brian Orang lain butuh kita Kehadiran kita Supaya mereka juga diberkati Amin Jadi jangan pilih-pilih teman Next Nah untuk memenangkan orang Atau banyak orang Kita harus memiliki ini Yang pertama adalah Empati Katakan empati Nah empati adalah Sebuah perasaan Dimana kita menempatkan Diri kita Di posisi orang lain Sehingga kita bisa Merasakan kesulitan Dan kesusahan Yang orang lain hadapi Bagaimana caranya Supaya bisa masuk ke teman kalian Punyai rasa empati Tahu kondisi temanmu Akhirnya kita bisa ngerti Oh Iya Dia memang Kenapa Cara ngomongnya ketus Karena aku tahu alasannya Itulah empati Kita tahu kondisi orang Yang kedua adalah Belas kasihan Belas kasihan ini Lebih besar dari empati Karena belas kasihan itu Datang daripada Tuhan Belas kasihan itu Datang daripada Tuhan Itu adalah sebuah kerinduan Untuk membantu orang lain Melewati Masa sulit mereka Kita harus punya ini Dan itu kita harus Minta sama Tuhan Ketika kita mau memenangkan orang Gak usah orang atau teman Memenangkan keluarga loh Apa caranya Punya belas kasihan Contohnya apa Tuhan aku rindu Papa mamaku bertobat Itu belas kasihan Kita mau membantu orang lain Untuk keluar dari Permasalahannya Atau misalnya Justin kamu lagi lihat Temanmu yang kesusahan Kamu bantu dia Itu belas kasihan Ya Nah next Nah yang kedua adalah Kalau tadi kita Deal with the difference Atau hadapi perbedaan Yang kedua yang kita Mau lakukan adalah I'm for win-win solution Ya Amsal 20 ayat 3 Mari kita baca bersama Dengan suara yang kuat 1, 2, 3 Amin Terhormatlah seseorang Jika ia menjauhi perbantahan Tetapi setiap orang bodoh Membiarkan amarahnya meledak Jadi yang kedua Ketika kita mau berteman Mau memenangkan orang yang sulit Adalah win-win solution caranya Nah apa ini Next slide Ketika kita Sedang Ya itu tadi Memenangkan teman Susah kan Susah-susah gampang Jangan kita itu Berbantah-bantah sama dia Tapi Kita itu sama-sama Cari solusinya yang terbaik Misalnya Kalau kalian berteman Mau milih Misalnya pulang dari tempat ini aja Mau makan mana Gitu kan Susah banget Menemukan Mau makan dimana Tapi Kita harus menemukan win-win solution Oke Sama-sama nih Supaya sama-sama enak Oke tentukan dimana Kamu Ya aku hari ini Budgetku sekian Oh itu kan win-win solution Nah temannya Maunya Makan Yang enak Nah bagaimana caranya Supaya kita bisa masuk Pergaulannya Sama-sama punya solusi yang baik Amin Ya next ya Yang sampai disini Mengerti katakan yes Tapi Tidak semua Perbedaan Diselesaikan Dengan win-win solution Nah contohnya apa sih Misalnya kita punya perbedaan Sama teman kita Teman yang kita mau ajak Tadinya itu suka Narkoba Atau teman yang kita ajak itu Suka ngerokok Eh tak ajak yuk Ke gereja Misalnya Kita ajak ke gereja Oke boleh Tapi kamu juga ngerokok dulu dong Gitu Itu bukan win-win solution Teman-teman Ya Itu bukan win-win solution Oke aku mau ke gereja Tapi kamu pacaran ya Sama aku Wah Atau apalagi Itu bukan win-win solution Ya Paulus dengan tegas Dia jadi hamba Untuk Menyampaikan firman Tuhan Tetapi bukan hamba Akan dosa Atau Dia Kompromi dengan dosa Dia tetap berteman Dengan semua orang Tapi Kalau yang namanya dosa Dia berdiri tegas Untuk menyatakan Kebenaran yang mana Jadi kalau misalnya hari ini Kalian misalnya bergaul Sama teman Dan Ketika kalian diajak Eh kalian mengajak dia Untuk hidup benar Tapi kalian ditolak Terus kalian ditawarkan Hal-hal yang lain Kita harus tegas Amen Next slide Kita akan baca ayat ini Ini ayat Yang kita bawa pulang nanti Bersama-sama yuk Satu Dua Tiga Ya Oke Sungguh pun aku bebas Terhadap semua orang Aku menjadikan diriku Hamba dari semua orang Supaya aku boleh Memenangkan sebanyak Mungkin Orang Kita mau jadi seperti Paulus Menjadi hamba Injil Amen Menjadi hambanya Tuhan Memberitakan Injil Kepada orang yang terhilang Hari-hari ini coba lihat Temanmu siapa yang Sudah jarang ibadah Hari-hari ini coba lihat Temanmu mungkin yang butuh Tuhan siapa Ayo kita Jangkau dia Kita ajak kembali Kita ajak kembali mereka untuk beribadah Amen Nah kita akan menjadi Hamba Injil Bukan untuk menjadi Hamba akan dosa Nah yang terakhir Adalah aplikasi yang akan kita bawa pulang dari tempat ini adalah Ketika kita Mau memenangkan orang Kita tidak menyerah Katakan tidak menyerah Yang pertama tidak menyerah sama dirinya dulu Kadang kita sendiri yang sulit Bergaul aja sulit Nah kita harus menang dulu Kita tidak menyerah dulu sama diri kita Kalau kita mau bergaul Ayo diri kita dulu yang kita bangun Aku tidak mau nyerah sama hidupku Yang kedua Adalah Kita memiliki gaya hidup penginjilan Yang kita mau bawa pulang dari tempat ini adalah Kita mau punya gaya hidup penginjilan Amen Dan yang ketiga adalah Mengajak VIP ke CGFAR Yang ketiga adalah Kita mau mengajak teman-teman kita Yang kita lihat Hari-hari ini Dia butuh pertolongan Ayo kita ajak Karena di dalam CG Kita akan bersama-sama bersukutu dengan Tuhan Amen Amen Oke Ya siapa yang diberkati dengan firman Tuhan Labaikan tangannya Ya jadi Kak Mon review kembali bahwa Kita belajar untuk memenangkan orang Kita belajar Menjadi perpanjangan Tuhan Di dalam kehidupan orang lain Ya Jadi firman Tuhan siang hari ini Di dalam momen CGFAR Kak Mon rindu mengajak kita semua Jangan hanya CG ilmu yang bergerak Tapi kita semua bergerak bersama-sama Amen Kita semua bisa melakukan penginjilan Kita semua bisa membawa gaya hidup penginjilan ini Asal ada tadi Belas kasihan Ada hati yang Tuhan taruh untuk orang lain Dimenangkan Amen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton